bismillahirrahmanirrahim hamdan wa syukranillah ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwatu iman rahimakumullah insyaallah pada kesempatan ini saya akan kembali melanjutkan untuk menjawab pertanyaan seputar ibadah di bulan ramadhan yang telah disampaikan oleh ikhwatu iman rahimakumullah baik pertanyaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan ada banyaknya versi doa buka sahum mana yang tepat dan bagaimana urutan atau tata cara buka sahum yang benar baik yang pertama terkait dengan lafad doa ketika berbuka sahum ada beberapa keterangan yang didapatkan di dalam kitab hadis diantaranya yang pertama doa dengan lafad Allahumma lakasumna wa ala rizkika aftorna fatakobal minna inna kaantas sami ul alim ini hadisnya dicantumkan oleh imam al-albani dalam kitab irwa ul-galil bersumber dari anas bin malik dan juga ibnu abbas semoga Allah merudai keduanya dan di dalam kitab-kitab yang lainnya pun dapat kita temukan namun para ulama hadis menyampaikan bahwa kedudukan hadis ini doif artinya sayangnya tidak bisa kita amalkan untuk dijadikan sebagai doa ketika kita berbuka kemudian lafad yang lainnya itu dengan lafad Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu nah sampai situ ini hadis yang diriwayatkan oleh mu'an dicantumkan oleh imam an-nawawi dalam kitab majmu'nya kemudian juga imam al-albani mencantumkannya dalam kitab jami'ud-doif nah artinya kedudukan hadis ini pun sama doif tidak bisa untuk kita amalkan dan yang sahih atau yang hasan yang bisa kita amalkan adalah doa yang disampaikan oleh imam abu daud di dalam kitab sunannya dan ini dinilai sahih oleh imam al-albani atau dinilai hasan oleh imam al-albani sehingga bisa kita amalkan dengan lafad dan insyaallah dan insyaallah ganjaran telah Allah tetapkan ini doa yang bisa kita amalkan ketika kita berbuka sahum kemudian terkait dengan kapan kita membaca atau mengucapkan doa ini ini memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama ada yang menyatakan dibacakan ketika setelah kita berbuka ada juga yang menyebutkan sebelum kita berbuka nah kedua-duanya memiliki dasar dan ini adalah apa namanya izdihad di kalangan para ulama sehingga terjadinya perbedaan ini terjadi suatu permasalahan hanya yang saya ingat pernah disampaikan oleh guru saya bahwasannya terkait dengan perbedaan faham dalam kapan di ucapkannya doa ini itu tidak menjadi satu persoalan yang menjadi persoalan adalah kita membaca doanya atau tidak kemudian yang kedua yang paling penting adalah ketika kita hendak berbuka sahum jangan pernah kita lupa untuk mengucapkan basmalah sebab itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. ketika kita hendak makan ataupun minum maka sebutlah nama Allah s.w.t itu mungkin untuk pertanyaan yang telah masuk terkait dengan doa buka sahum mudah-mudahan cukup menjelaskan atau cukup menjawab pertanyaan dari ikhwatu iman rahimahumullah sekian subhanakallahumma bihamdik ashadu alla ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik aku lukau lihada wa astagfirullah ali walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh